Pembebasan lahan area sirkuit MotoGP di kawasan ekonomi khusus Madalika NTB diwarnai penolakan sejumlah warga pada Minggu 13 September 2020. Para warga banyak yang menangis, histeris dan menolak pembebasan lahan lantaran pihak development belum membayar tanah milik mereka. Setidaknya ada 11 warga yang mengklaim masih mempunyai hak atas tanah yang akan digunakan sebagai sirkuit tersebut. Seorang warga mengaku belum pernah menerima bayaran dari ITDC. Ia mengklaim tanah yang belum dibayar seluas 1,6 hektare. Pihak keamanan lantas melakukan penjagaan ketat agar warga dan keluarga tersebut tidak melakukan penghadangan terhadap alat berat yang akan melakukan pengerjaan sirkuit. Kapolres Lombok Tengah AKB PST Setia Nugroho menjelaskan, Meski diwarnai penolakan warga, namun upaya pengosongan lahan akan tetap dilakukan dan dijadwalkan kembali setelah tahap pertama selesai. Ia menjelaskan ada setidaknya 98 hektare lahan yang diklaim warga belum dibayar oleh pihak development. Pihak development lantas meminta bantuan dari 800 aparat gabungan kepolisian, TNI, dan Polisi Pambung Peraja untuk mengamankan upaya pengosongan lahan tersebut. Permasalahan adalah banyaknya pihak ketiga yang menyampaikan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Fakta-fakta hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga itulah salah satu pendala kami memberikan pengertian kepada masyarakat. Untuk lahan kiring rencananya, untuk lahan milih suatu yang memasuk itu sebagai kegiatan, lahan kiring tahap satu untuk disirkuin atau lahan super prioritas daripada... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!